Punya perhiasan emas yang ada kodenya, tapi masih bingung kode emas asli atau emas palsu? Di video kali ini kita akan bahas tentang kode-kode dari emas palsu. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Emas bersama saya, Willy. Di video kali ini kita akan bahas tentang kode-kode dari emas palsu. Sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya. Supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Di depan saya udah ada 4 macam dari perhiasan imitasi alias suping dan juga perak ya. Ini terlihat serupa tapi tak sama dengan perhiasan emas. Nah sebenarnya ada beberapa cara, ada beberapa cara gimana caranya kita bisa bedain emas asli atau emas palsu. Tapi yang gampangnya itu terlihat dari kodenya. Nah sekarang kita mau bahas nih tentang kode-kode dari emas palsu. Sekarang kita bahas yang pertama dulu, yang cincin ini. Nah ini adalah perhiasan suping. Saya dapetin ini dari toko perhiasan imitasi ya. Ini adalah cincin yang atasnya bunga. Ini lumayan rapi sih karena memang ini kerjaannya pabrik ya. Dicetak atau dicor atau dibuat oleh pabrik. Nah kodenya kita bisa lihat nih di bawah cincinnya sini. Ini ada tulisan angka 6. Saya nggak tau 6 atau 9 deh. Kayaknya 6 deh. Tapi yang pasti 6 ini bukan ukurannya ya. Karena biasanya kalau di perhiasan emas itu ada angkanya itu biasanya itu ukuran ringnya, ukuran saiznya. Kalau misalnya cincin ya. Terus untuk tulisan hurufnya ini ada M-E-I-L-Y-N. Oke ini saya kurang familiar sih dengan kode ini. Tapi yang pasti ini adalah kode yang saya dapat di perhiasan imitasi ini. M-E-I-L-Y-N. Oke ini kodenya juga pencetakannya atau cara nyetaknya itu mirip ya dengan perhiasan emas. Oke. Nah kalau misalnya kita lihat dan kita bandingin antara perhiasan imitasi ini dengan perhiasan emas, sekilas memang terlihat sama. Apalagi kalau misalnya kita nggak punya skill atau keahlian khusus dalam membedakan perhiasan emas ini. Perhiasan emas dan perhiasan imitasi sama-sama diplating atau dilapisi dengan emas supaya warnanya mengkilap ya, warnanya berkilap. Nah untuk yang perhiasan imitasi ini, dalamnya ini kan bukan emas. Biasanya stainless atau titanium. Kenapa stainless? Karena stainless itu pertama murah, terus juga nggak berkarat ya, terus juga berat. Jadi cukup banyak material ini dipakai oleh pabrik perhiasan emas imitasi. Nah karena ini hanya lapisan platingnya aja yang emas, jadi lambat laut seiring pemakaiannya waktu dan sering bergesekan, lapisan stainless ini akan muncul ke permukaan sehingga menunjukkan warna aslinya. Kayak agak-agak abu-abu, kayak besi-besi gitu lah mungkin ya. Jadi itulah kenapa tingkat kawetan dari perhiasan imitasi ini kalah awet dibandingkan dengan perhiasan emas. Sekarang kita masuk ke perhiasan yang kedua, yaitu adalah gelang benggel. Nah ini saya dapetin juga dari toko perhiasan imitasi ya. Nah ini gelang benggelnya cukup rapi karena memang bikinan pabrik. Cukup cakep juga ya, apalagi bunganya ini, ini mungkin kalau dijadikan emas ini cukup mahal ya, karena berat banget. Berat banget. Terus kodenya, kita langsung masuk ke kodenya. Kodenya apa bang? Ini tulisannya XP60. Nah kalau 60 ini kemungkinan diameter gelangnya ya, karena ini cukup besar mungkin 60 mili, sekitar 6 cm. Terus kodenya XP. Nah XP ini mungkin suping ya, X-U-P-I-N-G, disingkat suping. Karena suping itu setahu saya itu udah menjadi merek, udah dipatenin sama perusahaan Cina untuk memproduksi si perhiasan imitasi ini. Di sampingnya juga ada tulisan 60, mungkin ini diameternya ya, 60. Ini cukup rapi sih gelangnya dan cukup bagus ya hasilnya. Nah tapi di bagian-bagian tertentu, ini bakal muncul nih, bakal kelihatan si bahan aslinya, titanium atau stainless steel itu ya, yang berwarna abu-abu. Itulah kenapa perhasilan imitasi keawetannya tuh kurang dibandingkan dengan perhiasan emas. Masuk ke yang ketiga, nah ini adalah cincin imitasi juga. Nah ini saya request yang baik-baikkan ya, yang bekas udah dipake sama customer-nya. Ini udah keliatan banget nih, nanti fotonya juga saya akan kasih. Ini keliatan bopak-bopak gitu. Lapisan platingan emasnya ini udah hilang, menunjukkan warna aslinya, yang kayak abu-abu gitu. Jadi kurang menarik banget ya. Terus kodenya YXY, nah ini banyak banget ya ditanya di komen tentang video saya yang arti kode pada perhiasan emas. Sebelumnya saya juga udah bikin tuh videonya tentang arti kode pada perhiasan emas asli. Buat kalian yang belum nonton videonya, silahkan klik linknya di sini ya. Di situ banyak banget yang nanyain kode ini. YXY, ini emas asli atau palsu bang? Ini kode emas apa bang? Jadi ini udah bisa saya simpulin bahwa YXY ini adalah kode emas palsu. Capnya YXY 6 juga. Nah ini 6-nya mungkin bukan ukurannya ya, karena ukurannya cukup besar, bukan 6. Tapi mungkin cap pabriknya atau apanya saya juga masih belum tahu, masih belum familiar dengan perhiasan emas imitasi ini. Lanjut ke yang keempat. Nah ini bukan suping, tapi perhiasan emas. Perhiasan emas lagi? Perhiasan perak, sorry ya. Bukan perhiasan emas. Mentang-mentang kayak emas putih, saya langsung bilang kayak emas gitu. Jadi ini adalah perhiasan perak. Ini bahannya terbuat dari perak. Kadarnya itu biasanya 92,5% perak. Nah, 7,5%-nya itu adalah campuran lain. Ini adalah standar internasional yang biasa dipakai oleh perusahaan atau pabrik perhiasan perak. Ini cukup bagus ya, cukup rapi. Ya, karena memang bikinan pabrik. Terus kodenya kita langsung masuk di LZZ. Kodenya LZZ, nyambung semua ya. Ini nggak tahu nanti bisa saya foto atau nggak. Kalau bisa nanti akan saya masukin ya fotonya. Kodenya LZZ, nggak ada kode angkanya, nggak ada kode yang lain. Oke, itu tadi kodenya LZZ. Nah, ini kalau misalnya kita bandingin sama emas putih, si perhiasan perak ini itu terlihat sama. Kalau misalnya masih baru ya. Cuman karena ini bahannya perak dan dilapisi dengan emas. Eh, sorry, bukan emas. Rhodium. Karena supaya bisa warnanya jadi putih gini ya. Dilapisi dengan rhodium. Nah, ini jadi terlihat seperti emas putih mengkilap-mengkilap gitu. Nah, sebenarnya emas kuning ini juga bisa dilapisi dengan rhodium. Sehingga menghasilkan perhiasan emas yang warnanya putih. Nah, itu banyak juga tokomas yang melakukan itu. Jadi, sehingga membuat perhiasan emas putih yang biasa kita beli itu warnanya lebih cepat berubah menjadi kuning. Oke. Nah, itu tadi kode-kode dari perhiasan imitasi yang ada di depan saya. Nah, biasanya untuk perhiasan perak itu kodenya 925. Karena sepengetahuan saya, perusahaan atau pabrik emas nggak ada yang memproduksi emas dengan standar atau dengan kadar 92,5 persen. Kalau emas itu, biasanya 330 persen itu 6K, terus 375, 8K, terus ada juga 420, itu 9K. Terus ada juga 16K, 700, terus ada juga 17K, 750, 18K, 755, 19K, 833, 20K, 875, dan 22K, 916. Terus yang terakhir itu adalah emas 24K. 9-nya 4 kali ya, 999.9. Kalau yang 925 itu, biasanya hanya perak aja. Kesimpulannya, Bang, apakah kalau misalnya emas kita punya kode emas asli, itu menandakan bahwa emas kita itu asli? Jawabannya, nggak 100 persen. Karena banyak banget cap-cap untuk perhiasan emas dengan kode-kode atau kadar tertentu, itu bisa dibeli bebas. Ada di marketplace. Jadi sebenarnya banyak banget oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, itu memproduksi emas yang kadarnya misalnya nggak sesuai. Misalnya kadarnya cuma 375, tapi dikasih cap 700. Nah itu mungkin ada ya. Kan bisa-bisa aja diproduksi seperti itu. Jadi sebenarnya kode itu nggak menjamin 100 persen dari keaslian produk yang kalian punya. Tips dari saya adalah jangan terlalu terfokus sama berapa persentase kodenya atau persentase kadarnya. Atau kode apa yang ada di perhiasan emas kalian. Tapi fokus pada siapa yang nulis kode di perhiasan emas itu. Misalnya perusahaan yang lebih terkenalkah, kayak UBS misalnya, atau HWT, itu kan udah cukup terkenal ya, yang bermain perhiasan emas di Indonesia. Jadi kalau misalnya UBS atau HWT dan yang lain-lain, yang udah cukup terkenal, kalian bisa percaya deh dengan kadarnya mereka. Sedangkan kalau misalnya nggak ada nih perusahaannya, nggak ada nama perusahaannya, cuma ada kode kadarnya aja. Misalnya cap 700, tapi kan kita juga nggak tahu ya, sebagai customer, ini beneran 70 persen atau bukan bang? Jadi menurut saya, jangan terlalu terfokus lah sama kodenya, tapi lebih fokus sama siapa yang memberi kode itu. Kredibel kah? Bisa bertanggung jawab kah? udah berpengalaman atau udah lama kah bermain di dunia perhiasan emas di Indonesia? Tip selanjutnya adalah, jangan pernah berharap bahwa kita bisa dapetin emas dengan harga di bawah-dibawah pasaran yang murah banget gitu. Itu nggak mungkin banget. Emas udah ada harganya, udah ada standar harganya. Jadi kita nggak bisa beli di bawah harga pasar. Ya mungkin se-BU-BU-nya orang, nggak mungkin jual terlalu murah, kayak cuma 50 persen atau mungkin 60 persen dari harga emasnya. Itu kan udah nggak mungkin banget ya, rugi banget. Jadi saran saya, kalau bisa, pilihlah toko yang terpercaya, yang bisa bertanggung jawab dengan perhiasan emas yang mereka jual. Nah, itu tadi list kode-kode dari perhiasan emas imitasi yang ada di depan saya. Atau mungkin kalian punya perhiasan emas yang masih ragu nih kodenya emas asli atau emas palsu. Tulis aja di kolom komentar, nanti akan saya coba bales satu-satu. Oke guys, itu tadi video saya tentang kode-kode dari emas palsu. Share juga ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya.